Pemain Persib Legend bertandang ke Kabupaten Kuningan untuk menggelar pertandingan persahabatan di pembukaan pekan olahraga antarkampung atau Porkam menyebut hari ulang tahun ke-234 desa Selajambe, Kabupaten Kuningan. Kedatangan Persib Legend disambut antusias ribuan bobotoh. Pada Minggu Sore 30 Juli 2023, di lapangan Gintung Raya, ex-bintang Maung Bandung yang hadir mulai dari Zenal Arief, Cecep Supriyatna, Usep Munandar, Gilang Angga Kusuma, Yaris Riyadi, Salim Alidrus, Erik Setiawan, Enjang Rohiman, Deden Suparhan, dan Deden Hermawan. Zenal Arief dan kawan-kawan berhadapan dengan klub pemain muda desa Selajambe, Liga Mandik FC. Selama 90 menit bertanding, Zenal Arief berhasil mencetak dua gol. Sementara satu gol Liga Mandik FC berhasil menggetarkan gawang ceceh sepede Supriyatna, hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Persib Legend. Kepala desa Selajambe Suhedi mengungkapkan, pendapatan tiket dari pertandingan ini digunakan dalam kegiatan awal. Penyelenggara dari Pemdes dan Karang Taruna sepakat untuk menyumbangkan pendapatan tiket dari Laga Persib Legend untuk pembangunan pondok besantren di sekitar desa. Selain itu, peringatan hari jadi desa akan dimeriakan dengan acara leji. Pemdes menyiapkan taglik abad di bulan Agustus. Dirinya berharap kehadiran pemain legendaris Persib menjadi motivasi bagi para atlet pemuda di desanya untuk mengikuti jejak sukses di dunia olahraga. Hari ini kita bisa menyelenggarakan pembukaan Porkam 2023 yang mana pembukaan Porkam ini bisa dihadiri oleh Ketua Askab PSSI Kabupaten Kuningan Haji Udin Kusnedi. Dan dalam kegiatan sore hari ini, panitia masyarakat Selajambe pada kegiatan Porkam tahun 2023 mempertandingkan 18 cabang olahraga. Harapan kita ke depan tumbuh dan ada atlet-atlet yang bisa berbicara di kancah nasional. Bahkan olahraga antar kampung berlangsung mulai 31 Juli hingga 16 Agustus mendatang. Porkam kali ini mempertandingkan 18 cabang olahraga termasuk turnamen sepak bola yang diikuti 8 tim dari 4 kampung yang berada di wilayah desa Selajambe. Kehadiran dari lapangan kali ini Bubusya Budin, RCTV, Kuningan.